Selamat datang di Nina Talk, menyajikan topik menarik seputar self-motivation, bincang literasi, dan perspektif tentang isu-isu terkini. Artinya Bapak itu sebagai Bukati pertama membuka banyak peluang gitu Pak, membuka pintu untuk pemimpin-pemimpin selanjutnya, melanjutkan apa yang sudah Bapak terjuangkan di awal gitu. Nah menarik lagi, baru-baru ini kan kita kedatangan Bapak Presiden Republik Indonesia. Saya yakin sekali itu tidak lepas dari campur tangan Bapak Hugu untuk bisa mendatangkan Bapak Presiden. Itu cerita dibalik, boleh bocoran sedikit enggak Pak? Cerita dibalik itu kenapa sampai bisa? Akhirnya untuk pertama kalinya, Bapak Tobi dikunjungi oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Melodik ke Menteri Sekretariat Negaranya itu seperti apa Pak? Jadi begini Dinda Nina, sekali lagi ya, salah satu hadis mengatakan Jadi sesuatu itu terjadi pada niatnya. Niat itu menentukan segalanya akhirnya, visi menentukan segalanya. Saya katakan tadi kan, niat sudah terlanjur, mengglobal. Karena dia mengglobal, maka kita butuh influencer. Influencer seperti Nina, bla bla bla, Nadine, bla bla bla. Semua hampir semua bintang film, mulai dari Gari Nubroho, Mira Lesmana pada saat itu. Hampir semua sutradara besar, hampir semua bintang-bintang film besar. Sudah kesini, Hanung Bramantio kesini. Semua ini adalah sebuah cita-cita saya untuk menuju ke global ini. Tapi ada satu influencer yang sangat berpengaruh, yang namanya Presiden Joko Widodo. Saya nge-fence pada beliau dan saya betul-betul patuh pada beliau, betul-betul saya sangat mengidolakan beliau. Kapan beliau datang? Berkali-kali saya sejak di Bupati 10 tahun untuk menghadirkan Bapak Joko Widodo. Tapi niat itu tidak berhenti. Kebetulan namanya GTRA Samit. Jadi saya ini di Komisi 2 di DPR RI. Salah satu mitranya itu adalah Kementerian ATR BPN. Jadi GTRA Samit ini sebetulnya giliran memang Sulawesi Tenggara tahun ini. Tapi saya bilang sama Pak T. Joko Kakan Wilnya pada saat itu awalnya. Sekitar bulan-bulan Februari atau Januari-Februari. Atau bulan September tahun lalu. Bayangkan ini kejadian ini. Sekitar September Agustus tahun lalu. Karena ini tahun 2021 berarti. Jadi kami cerita berdua. Karena beliau jadi Kakan Wil pertama kali. Saya bilang begini Pak. Apa itu GTRA? Saya tanya kepada Kakan Wil dulu. GTRA itu adalah pertemuan. GTRA Samit adalah pertemuan tertinggi untuk membicarakan menyangkut masalah-masalah. Kepemilikan tanah, tumpang tinggi tanah. Terutama masyarakat-masyarakat yang tradisional. Termasuk Bajo dan lain sebagainya. Oh saya bilang begini. Kalau memang itu kita adakan di Wakat Tudi. Samit ini GTRA Samit. Maksudnya Pak? Di sana ada orang Bajo. Ibu kotanya Bajo seluruh Indonesia. Bahkan seluruh dunia. Terbesar. Oke. Kami sepakat berdua. Karena saya mitranya Menteri ATBPN. Nanti saya bilang sama Kakkan Wil. Anda bicara dengan Pak Gubernur. Dengan Pak Bupati. Karena Anda kewenangan di daerah. Saya bicara dengan Menterinya. Nina tidak pernah kita bayangkan datang Presiden. Pada saat itu. Di otak saya cuma bagaimana barang ini. Bagaimana Agitira Samit ini dilaksanakan di Wakat Tudi. Karena masyarakat Bajo ini adalah masyarakat yang saya benar-benar fahami mereka. Karena saya pintu mereka 10 tahun. Tapi mereka tinggal di sebuah kawasan yang tidak punya hak untuk kepemilikan tanah. Karena mereka sudah bangun rumahnya bergenerasi. Mereka juga sudah menimbun dan menjadi daratan. Ini perlu dipikirkan pada saat itu di otak saya. Akhirnya apa? Pak Gubernurnya oke setuju. Akhirnya turun ke Bupati-Bupatinya setuju. Saya bilang kalau begitu Menterinya. Menteri juga sudah setuju. Karena mitra saya di Komisi 2 di DPR. Pak Sufian Jalil ya. Terus perjalanan berikutnya konek. Antara Gemenu dan Bupati. Saya bilang sama Pak Menterinya. Pak Menteri. Menteri ATRBPN loh ini. Pak Menteri. Mendingan dong kita datangkan kami. Kita datangkan Presiden. Wah ayo. Jadi Pak Menteri bilang. Oke Pak Sufian Jalil. Saya juga berusaha. Kugwa dengan cara saya. Tapi Kugwa juga pikir. Oke Pak Menteri. Kebetulan saya di Komisi 2. Saya bilang sama Pak Menteri ATRBPN. Pak Sufian Jalil. Kebetulan saya di Komisi 2. Atau memang saya di Komisi 2. Mitra kita Komisi 2. Salah satunya adalah. Kementerian. Apa namanya. Sekretariat Kabinet. Ini kan yang mengatur. Perjalanan Presiden pasti. Kementerian Setkap. Kemudian Kepala Staf Kepresiden. Semua ini adalah orang. Kementerian-kementerian diri satu Presiden. Yang menata termasuk perjalanan Presiden. Jadi datang kementerian. Apa namanya. Kementerian Sekretariat Kabinet. Saya minta ke Pak Menteri. Saya minta Pak Pratik. Pak Pratik gini ada isu tolong. Pak Presiden dijadwalkan. Oke. Datang Pak Muldoko. Pak Muldoko. Staf Kepresiden tolong. Pak Presiden dijadwalkan. Ada namanya Getir Asami. Dengan penjelasan lebih lanjut. Dataman Setkap. Pak Pram. Pak Pram. Tolong bantu saya. Wakatobi. Bantu Gubernur. Bantu Bupati. Untuk kita datangkan Presiden ke Wakatobi. Prasyaratnya apa nih Nah. Ya. Walaupun Gubernur. Melalui Gubernur juga. Beliau lobby juga. Kepada Bapak Presiden. Bahkan Bapak Presiden yang. Semakin intens antara Gubernur. Karena kuncinya sekarang Gubernur. Kuncinya Bupati. Saya kan orang tua. Iya. Akhirnya. Saya bicara banyak dengan Pak Bupati. Dengan Pak Sekda Wakatobi. Demikian pula dengan Sekda Provinsi. Asisten. Mana suratnya Pak Gubernur. Mana suratnya Pak Bupati. Surat Bupati dan Gubernur ini. Prasyarat untuk diagendakan di. Di apa namanya. Di kementerian. Sekretaris Kabinet. Untuk mendatangkan Presiden. Berjalan bareng ini. Benar-benar berjalan-berjalan. Pak Bupati dengan Pak Gubernur. Melalui lobby resmi. Saya melalui. Peran saya di DPR. Berjalan bareng. Tiba-tiba. Persoalan yang kita hadapi. Dan perjalanan. Sekitar 3-4 bulan yang lalu. Berarti sekitar bulan-bulan Januari. Februari. Hambatan kita. Setelah mereka pelajari. Hotel Patuno. Karena COVID-22 tahun tertutup. Enggak layak. Terus. Cari nua. Segala macam. Apa? Pengen apa? Apa namanya? Naya. Aduh. Masih pembaraan. Akhirnya kesimpulan pada saat itu. Wah. Kalau begitu. Tidak jadi di Wakatobi. Wah. Ini kita sudah lobby kirikan. Baru tidak jadi di Wakatobi. Gimana ceritanya? Kebetulan hari itu pengecekan terakhir. Saya ada di Patuno ini. Gubernur Ali Majid di Patuno ini. Pak Bupati kan di sini. Jadi saya bilang sama Menteri Atir. Jangan begitu. Maaf. Pak Menteri, Pak Wamen. Ini harus. Saya di sini pernah menyelenggarakan yang namanya UN Habitat Summit. Saya hadirkan 184 bupati wali kota Asia Pasifik. Jadi kalau cuma getira summit pada saat itu. Kalau cuma getira summit. Menurut saya ini bisa. Persoalannya apa? Persoalannya ini hotel. Aulanya mau robo. Kalau persiden hadirkan tidak mungkin kita bawa ke bangunan yang aulanya mau robo. Dan hotelnya tidak siap. Saya katakan sanggup. Pak Gubernur dengan gigi juga mengatakan tidak. Getira summit tetap harus dilaksanakan di Wakatobi. Saya sebagai Gubernur mendukung. Pak Bupati Wakatobi mengatakan. Saya akan siapkan segala kebutuhan. Termasuk anggaran dan juga keselamatan tamu. Itu menjadi tanggap saya. Itulah yang menyelamatkan kita lagi. Jadi akhirnya kita berjuang lagi. Akhirnya Nina. Perjalanan demi perjalanan. Ya ada sedikit kerikel-kerikelnya. Akhirnya benar. Menteri yang datang tujuh menteri. Lalu presiden hadir. Saya pikir ini sebuah puncak pencapaian yang sangat bagus. Karena bagi saya Wakatobi sebagai kawasan KSPN harus ada influencer berkelas dunia seperti Pak Jokowi. Dan Nina akhirnya. Pesan yang saya mau sampaikan di sini. Bahwa betapa kolaborasi dan integrasi. Saya selalu ingin mengatakan kepada siapapun yang mendengarkan kitabnya brokers ini bahwasannya. Kerja-kerja besar. Kerja-kerja besar. Kerja-kerja besar yang menggetarkan Indonesia dan menggetarkan dunia. Tidak terlepas dari namanya kolaborasi. Kerjasama pada semua tingkat. Wakatobi dan seluruh pemerintah, seluruh masyarakat, toko adatan, semuanya harus menyatu dalam sebuah kekuatan. Pemerintah provinsi dengan segala macam stikulon harus menyatu dengan sebuah kekuatan. Demikian pula komponen-komponen yang ada di Jakarta harus menyatu. Saya selalu percaya pada niat yang baik. Kolaborasi dan integrasi yang bagus. Maka saya percaya bahwa tugas-tugas besar, sebesar apapun tantangan yang kita hadapi, pasti kita capai. Dan pesan yang terakhir, yang berkaitan dengan pertanyaan ini. Saya selalu ingin mengatakan bahwa, Ditinggalkan keberhasilan besar, maka menjadi keniscayaan tantangan yang besar. Jadi tantangan yang berada, kalau Anda betul-betul ihlas melakuni dan mencari jalan keluar, maka pasti sehebat apapun tantangan yang Anda alami, maka sehebat itu prestasi yang Anda bisa capai. What's up the day? Dua pertanyaan terakhir boleh ya Pak? Ya, silahkan. Pertama, masih terkait ke pemimpinan. Apa pesan Bapak nih untuk pemimpin Wakatobi sekarang? Supaya dengan kedatangan, ini bukan hanya awal, kedatangan Pak Jokowi bukan hanya awal gitu. Untuk Wakatobi lebih maju lagi. Semoga nanti ada gebrakan-gebrakan baru dari pemimpin Wakatobi, biar Wakatobi itu lebih maju lagi melanjutkan perjuangan Bapak. Apa, Pak? Pesan-pesannya untuk Bapak Bupati Haliana? Baik. Jadi pesan saya yang pertama kepada Pak Bupati Haliana, dan seluruh Bupati, Wali Kota, Gubernur Indonesia, bahkan siapapun, yang mendengarkan progres ini. Bahwa yang pertama adalah, integrasi-kolaborasi dulu. Selalu ini saya tegankan. Integrasi-kolaborasi ini adalah sebuah cara kerja gotong-royong sebagai esensi dasar daerah ini. Yang kedua, adalah krisi tadi harus diterjemahkan ke dalam kerangka pembangunan. Dinda-Dinda, saya melalui GP, karena saya tidak punya kewenangan lagi. Kita buat namanya Wakatobi, Beyond Seven Mondays. Apa itu? Wakatobi dan tujuh keajaiban di sekitarnya. Apa itu tujuh keajaiban di sekitarnya? Kraton, untuk menjadi pelatuk para wisata di Buton, Pulau Buton. Kenapa? Karena pelatuk para wisata Sulawesi Tenggara itu Wakatobi. Pemantik ya, pelatuk itu pemantik. Atau pemicu ya. Nah, karena Wakatobi menjadi pemicu para wisata Sulawesi Tenggara, maka di setiap kawasan, clustering atau kawasan, harus ada pemicunya. Jadi Wakatobi Beyond Seven Mondays adalah Wakatobi dengan pemicunya dan pemicu-pemicunya yang tersebar di seluruh Sulawesi Tenggara. Beyond ya, atau wonder, dari tujuh keajaiban pertama dari tujuh keajaiban tadi, satu keraton Wulio. Itu menginspirasi seluruh kabupaten, kota yang ada di Pulau Buton. Artinya Wulio adalah pemantiknya, lalu promosi yang lainnya berkembang. Lalu yang kau beri Muna. Baru kita bicara Pulau Muna secara menyeluruh. Napa Bale, Pantai Melura, dan seterusnya. Baru kita bicara Rawa Opa yang meliputi lima kabupaten, kota yang ada di daratan Sulawesi. Baru kita bicara tentang air panas air panas air panas yang ada di Ahwawatu ini, dan lain sebagainya. Baru kita bicara tentang Matarumbeo. Keajaiban berikutnya, Matarumbeo, kemudian air panas Wulio. Itu keajaiban yang ada di sekitar Konawe Utara. Kemudian berikutnya kita bicara tentang Pusat Mais istilah saya. Yang ada di Torunipa, kawasan Labengki, Torunipa, dan juga kawasan Teluk. Itu juga menjadi satu keajaiban lain. Baru kita bicara bagaimana dengan terakhir itu adalah bagaimana keajaiban daripada mangrove di Buton Utara adalah mangrove terbesar di Asia Tenggara. Jadi tujuh keajaiban inilah sebetulnya yang menjadi apa namanya, pekerjaan rumah, pekerjaan rumah siapa? Pekerjaan rumah Bupati Wakathobis. Pekerjaan rumah siapa? Pekerjaan rumah Gubernur Sulawesi Tenggara. Berarti bagaimana Gubernur Sulawesi Tenggara harus menjadikan ini menjadi master plan perencanaan pembangunan kawasan panusata Sulawesi Tenggara. Dan Alhamdulillah saya ketemu dengan seorang Gubernur yang hebat. Beliau sudah menandatangani SK itu. Padahal ini kita hasilkan saya sebagai pembicara utama melalui GP, barang ini, konsep ini kita hasilkan pada saat seminar PBI. Hari Pers Nasional pada Belampu Berwari tanggal 9 di Kendari tahun 2022 kemarin. Itulah sebabnya di momentum Gtera Summit di Wakathobi ini kemarin sejarah telah mencatat juga bahwa kebijakan ini tidak cukup di pemerintah provinsi dan di pemerintah kabupaten. Maka ini harus angkat kembali ke tingkat nasional. Dimakan malam di sini. Kebetulan saya ada kesempatan makan malam di restoran Patuno dengan Menteri Sandiaga Unu. Pak Menteri sudah lihat sembilan rekomendasi PBI berkaitan dengan Wakathobi dan tujuh keajaiban. Pak Menteri mengatakan oke saya setuju. Sekarang saya bilang PBI mau menyerahkan ke Pak Menteri tapi niat kita diserahkan kepada Bapak Presiden. Alhamdulillah Nina kembali lagi. Di momentum Gtera Summit ya kebetulan di situ ada Gubernur Sulawesi Tenggara di pelepasan penyudan penetapan Jokowi Poin itu. Ada Gubernur Sulawesi Tenggara diseksikan tujuh menteri. Gila. Ibu Hilda ya Ibu Hilda Sabri dari PBI mengatas nama PBI menyerahkan apa namanya rekomendasi sembilan poin itu ke Presiden. Bapak Presiden ini kami serahkan rekomendasi PBI untuk diteruskan ke Menteri Sandiaga Unu. Menjadi kebijakan nasional bagaimana Wakathobi tujuh keajaibannya menjadi kebijakan provinsi yang didukung nasional juga ke Bupaten Wakathobi. jadi lagi Presiden sudah hari sebagai puncak. Puncak apa namanya? Kita puncak influencing untuk dunia tapi pada saat yang bersamaan kerangka-kerangka pembangunan sistem pembangunan sistem dan mekanisme kita bangun melalui Wakathobi dan semua ini hanya sekali lagi terjadi karena kerjasama yang baik. Saya sebagai pengusaha sebagai anggota DPR bayangkan ini barang menjadi salah satu seorang arsitek di luar sistem. Di luar sistem karena saya bukan jalur di. Bagaimana kita menggunakan kekuatan HBM? Bagaimana kita lobby ke sana kemarin? sehingga barang ini sehingga barang ini menjadi sebuah satu sistem. Dan inilah menurut saya bagian legasi-legasi yang memang pantas untuk dimengerti oleh masyarakat Sulawesi Tenggara khususnya Kabupaten Wakathobi. Karena Anda sekarang menjadi apa namanya? Ya, leading. You are leading now di dalam sektor pariwisata karena Wakathobi Beyond Seven Wonders ini kan Wakathobi menginspirasi Sulawesi Tenggara. Nah, karena itu maka Anda Haliana Bupati Wakathobi Bapak harusnya sekarang yang menjadi leading tentu gubernur Sulawesi Tenggara sebagai pengambil kebijakan kebijakan advisor sekaligus regulator sekaligus Itu kira-kira Oke Pak Satu Pak Kemana tadi kan kita udah ngomongin soal kepemimpinan Wakathobi Nah, saya sebagai anak muda nih Memangkili anak-anak muda Wakathobi yang mungkin saja kita tidak punya nyali atau tidak berani bermimpi besar seperti Bapak itu Apa sih Pak tips dan triknya kepada anak muda Wakathobi dan itu juga disesuaikan dengan kondisi zaman sekarang Pak Saya selalu mengatakan kepada masyarakat Putra Putri Wakathobi Sulawesi Tenggara Indonesia Hendaknya kamu percaya bahwa ide-ide besar di seluruh dunia ini diawali dari cerita-cerita kecil biasanya dicerita dibale-bale dicerita sambil merokok-merokok sambil minum kopi dan seluruh toko-toko di dunia tidak ada toko yang lahir di tengah-tengah kota selalu lahir dari orang-orang sederhana dan menjadi orang-orang yang ada di pedesa oleh karenanya maka saya selalu mengatakan kepada semua Putra Putri Wakathobi Hendaknya kamu sebagai Putra Putri Wakathobi kamu harus percaya diri bahwa kau tidak cuma menjadi Bupati Wakathobi tapi kau harus bercita-cita menjadi apa menjadi miliarder di Sulawesi Tenggara tidak cukup harus jadi miliarder di Indonesia bahkan di dunia ini tidak cukup dengan hanya jadi Bupati tapi bila perlu anda jadi gubernur bila perlu harus anda bercita-cita minimal presiden bila perlu anda jadi pemimpin dunia kenapa karena saya katakan tadi bahwa pemimpin-pemimpin besar lahir dari orang-orang kecil tidak pernah lahir dari kota tapi lahir dari pedalaman kecil tidak pernah lahir dari orang-orang mampu tapi lahirlah orang-orang yang memang seperti anda semua seperti saya oleh karena itu maka mimpi besar mimpi besar mimpi besar bukan mengatakan gantungkan cita-citamu setinggi langit bayangkan gantungkan cita-citamu setinggi langit paling anda jatuh diantara bintang-bintang begitu tapi kalau cita-cita kita kecil tercapai kecelakaan terjadi oke baik makasih Pak Bapak Huguwa untuk waktu dan kesempatannya dan ditutup dengan closing statement yang baik sekali yang bagus sekali dan inspiratif sekali untuk orang-orang anak muda semoga kami generasi muda bisa melanjutkan apa yang sudah Bapak perjuangkan untuk wakat hobi sekali lagi terima kasih untuk waktunya dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video ini semoga video ini bermanfaat dan see you on the next video terima kasih ya terima kasih Pak